Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah guys, ini kemarin ada Saudara di perantauan katanya kangen dengan situasi kampung halaman Terutama dengan kuliner khasnya Ini kebetulan sebelum kita melaksanakan pengamanan natal Kita mampir dulu menikmati sarapan kuliner serabi Salah satu kuliner khas di Kabupaten Blora Ini kita mampir di kawasan Jalan Sumo Darsono guys Di tempatnya serabi mbak nu Ini serabinya melenuk-melenuk, yang jadwalnya melenuk Makanannya jadwalnya mbak nu Ternyata proses memasaknya sangat tradisional sekali guys Menggunakan layah, terus itu apa namanya bu angklo ya bu Angklo dan areng Jadi tidak menggunakan kompor ya Masih sangat tradisional sekali Oh ternyata ada beberapa rasa guys Tidak cuma serabi kelapa saja Konten roso mau nopo mau bu Oh ada rasa original Ada rasa coklat Dan juga ada yang dikasih santan Kita tinggal pilih saja ini Ini seperti ini Ini yang kelapa Pakai kelapa anget-anget seperti ini Ini yang coklat dikasih maize sini ya bu ya Ini anget-anget diseruput sambil menikmati segelas teh atau kopi anget Maknyus sekali ini Suaranya ini loh yang angenin Isik 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 Nah seperti ini guys Ini kelapanya juga kelapa masih muda Terus diparut seperti ini Suaranya ini loh Usruk 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 Hal-hal seperti inilah Sebuah keselahanaan Tapi sudah jarang kita temui di perkotaan Ini ada satu porsi Pinten bu harga nih Satu porsi Tiga ribu guys Yang coklat Terus yang original Pinten bu Yang original lebih murah lagi Dua setengah Dua ribu lima ratus Ini ada apa bu Tentang sambil Oh ternyata ada juga ketan sambil Satu porsi pinten ibu Dua ribu Dua ribu Murah meriah guys Jadi di belurah itu kuliner masih sangat murah Bayangin aja uang dua ribu bisa menikmati ketan sambil Ini jualannya jam pinten ibu buka ya Jam lima pagi sudah buka Ini situasinya di Jalan Semua dari sana ya bu Jadi jalan ini Tempatnya ini permatan sedar ke arah Ke arah selatan Ini sebelah kanan jalan ini Serabi Mbak Nuk Tapi jika mau kesini datangnya harus pagi ya guys Jam lima Jualan Sampai jam berapa bu biasa nih Sampai jam lapan Tentrok Lebih dari jam lapan ya Wes gauman Wes tutup Ini salah satu pendatang dari luar kota Dari luar kota ya mas Pengen menikmati kuliner serabi ini guys Sekedar untuk bernostalgia Mungkin ada yang Kangen kampung halaman Atau pengen tau tentang kuliner serabi Di kabupaten blura Jawa Tengah Wes itu masih kemebul Asepnya itu Masih kemebul Angget-angget Seger sekali Ibu kalau boleh tau Bahannya itu apa sih Ibu serabi itu Bahannya tepung beras Sama santan Kuliner ini Banyak ditemukan Di desa-desa Di wilayah kabupaten blura Nah ini kita mampir Ketempatnya Mbak Nuk Yang punya kawasan serabi Di jalan sumo darsono Tambah lagi Wah Itu adiknya tambah lagi guys Wuss Saking enaknya mungkin ya Terus tambah lagi Mumpung suasana Sejuk Dan suasana ini pagi Ini sedikit sadu Pagi hari di hari natal Terus tambah lagi Terus tambah lagi Nah guys Ini mau Rado Rado Lesu Ini kita akan Mengicipi Mengicipi Apa? Mengicipi sih Biasanya Mengicipilah Serabi ini Rasanya kayak pie Nah ini guys Kita coba Yang Rasa Original Nah Jadi seperti ini ya Rasa Original Serabi Dengan Dipadukan Serutan Kelapa Sebenarnya Menerim Serabinnya ini Teksturnya lembut Rasanya Gimana ya Gurih lah Rasanya gurih Anget-anget Dipadukan dengan Serutan Kelapa muda Maknus Maknus pokoknya Cuma 2.500 Rupiah Kuliner murah meriah Ini guys Apalagi makannya Sambil nunggu Ini Pawoneng ini Malah Anget-anget Maknus Dibungkos 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 Puntitan tahun Buk Sajian Wah Sudah 11 tahun Guys Ternyata Mbak Anu Ini Jualannya Sudah 11 tahun Sudah Melalang Buana Dalam Dunia Perserabian Tentunya Resep-resep Dan Menunya Sudah Sangat Khas Sekali Manggum Ampir Buat Rekan-rekan Yang di luar Kota Mampir Kesini Tak Traktur Serabi Sak Warga Pokoknya Sak Seneng Yop Atur Loon Atur Loon Aris Manis Sehat Seger Waras Yop Selur Keputang Kewis Warga Aku Kota Lanjut Patroli Ini Grijo Grijo Kewis Semak Terus Perkembangan Berikutnya Situasi Dan Kondisi Terkini Di Kabupaten Buda Maturnu Tetap Semangat Salam Sehat Segeru Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkini